Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah sobat catur semuanya Saya akan kembali membagikan Partai catur Yaitu antara Satinevsky Versus Nikonov Pertandingan ini terjadi Di Moskow pada tahun 1981 Kita langsung saja ke permainannya Sekarang juga Let's go Satinevsky Memegang bidak putih Dan Nikonov Memegang bidak hitam Satinevsky Memulai permainan dengan Pion E4 Dibalas dengan Pion C5 Sicilian Stephen Kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Dan ini Menjadi Sicilian Stephen Nimzowik Rosolimo attack Pion E6 Gajah makan kuda Pion B makan gajah Pion D3 Pion G6 Dan Satinevsky Rokade di sayap raja Gajah G7 Pion E5 Kuda E7 Kuda C3 Dan Nikonov pun Rokade di sayap raja juga Kuda C Kuda C ke E4 Pion D5 Menyerang kuda Kuda makan pion C5 Kuda ke F5 Pion D4 Melindungi pion E5 Benteng A Benteng A ke B8 Gajah ke G5 Menyerang menteri Menteri C7 Pion B3 Benteng B6 Raja H1 Pion A5 Menteri D2 Gajah A6 Menyerang benteng Benteng geser ke G1 Pion H6 Menyerang gajah Gajah ke F6 Menantang gajah gelap Dan gajah makan gajah Pion E makan gajah Raja ke H7 Pion G4 Menyerang kuda Kuda mundur Ke D6 Benteng Ke S1 Gajah B5 Menteri F4 Mengepin kuda Menteri mundur Ke D8 Melepaskan pin Dan benteng E Ke E3 Kuda mundur Ke E8 Menyerang Pion F6 Dua kali Dan Disini Satinevski Melakukan pengorbanan Yaitu Kuda Ke D7 Idenya adalah Untuk tetap Mempertahankan Pion F6 Ini ya Menteri makan kuda Dan Kuda ke E5 Menyerang menteri Menteri mundur Ke D8 Oke Sebelum Kita Lanjut Ke permainan Jawaban terbaik Dalam posisi ini adalah Pion maju Ke G5 Yaitu sama-sama Menyerang menteri Menteri makan pion Pion H makan menteri Kuda makan menteri Pion C5 Benteng H3 Skat Raja G8 Kuda makan benteng Di petak B6 Kuda makan pion Di petak F6 Dan pion D Makan pion C5 Dalam jawaban ini Hitam Masih dalam aman Hanya saja Kalah kualitas Dan juga pion Ya Oke Kita kembali Ke permainan Jadi Setelah Satinevski Kuda ke E5 Menyerang menteri Nikonov Menteri mundur Ke D8 Kembali menyerang Pion F6 Dua kali Dan lagi-lagi Apa yang dilakukan oleh Satinevski adalah Kuda ke D7 lagi Diberikan lagi Kudanya Dan menyerang Kedua benteng Tujuannya adalah Tetap melindungi Pion F6 Oke Pengorbanan Kuda kembali Diterima Menteri makan Kuda Dan Benteng Ke H3 Wow Jadi Sangat-sangat Terancam Hitam Dan Nikonov Merespon dengan Pion Maju ke H5 Pion G Makan Pion H5 Pion G5 Menyerang Menteri Dan Menteri Makan Pion G5 Wow Tapi Belum ada Ancaman Skakmat Karena masih ada Kuda ya Oke Jadi disini Nikonov Menteri mundur Ke D8 Pion H6 Menteri Makan Pion F6 Mengandung Menteri Dan Menteri Ke G7 Skak Gila Setelah Korban Kuda Sekarang Korban Menteri ya Tapi ini Posisi yang Sudah sangat Menguntungkan Kuda Makan Menteri Dan Pion H makan Kuda Di Skaper Skak Ditutup dengan Menteri Ke H6 Karena Jika langsung Raja Ke G8 Akan langsung Skakmat Dengan Benteng Ke H8 Dan Disini Pion G Makan Benteng Di Petak F8 Dan Promosi Menjadi Kuda Skak Wah Keren Sekali Raja Hanya Bisa Ke H8 Dan Benteng Makan Menteri Di Petak H6 Skak Mat Luar Biasa Dua Kuda Diberikan Tidak Sia-sia Pengorbanannya Dan Ini Cukup Keren Terima Kasih Sebuah Catur Sudah Menonton Dan Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh